Selanjutnya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru menggelar kegiatan literasi pembentukan dan pengelolaan komputer security incident response team yang dibuka langsung oleh Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin. Wali Kota Aditya Mufti Arifin membuka kegiatan literasi pembentukan dan pengelolaan komputer security incident response team CSIRT di Aula Gawi Sabarataan Pemko Banjarbaru. Pengelolaan komputer security incident response team atau CSIRT ini merupakan upaya percepatan implementasi penyelenggaran sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Aditya Mufti Arifin mengingatkan langkah ini untuk pemenuhan aspek keamanan informasi serta pengembangan layanan keamanan informasi dan tata kelola dalam rangka penyediaan layanan, penanggulangan, pemulihan, dan menanggapi insiden keamanan informasi di lingkungan pemerintah Kota Banjarbaru. Ada beberapa urgensi dari pembentukan CSIRT ini selain dikarenakan insiden cyber pada lembaga pemerintah yang semakin tinggi juga untuk mengelola informasi yang relevan dengan insiden serta penyediaan pusat point of contact. Pali Kota berharap semoga CSIRT mampu mewujudkan ketangguhan keamanan informasi pada sistem pemerintahan berbasis elektronik guna melindungi data yang dimiliki. Diikuti oleh semua admin dari SKPD, dari dinas, dari badan, dari kelurahan, dari Ketamatan. Totalnya ada sekitar 60 orang. Dan pembicara pada hari ini ada dari Provinsi Kalimantan Selatan dari Diskumen Pong. Seberapa jauh Pak walaupun selatih ini mungkin diharapkan kepada para kota-kota? Kita harapkan ini bisa melindungi data, menjaga data, yang ada di data server, yang ada di kota banjarbaru, dan kedepan itu bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru, Asep Saputra, menyebut pelatihan ini untuk para pengelola data dan informasi di SKPD agar bisa mengendalikan atau mengantisipasi terhadap serangan cyber. Dari kebanyakan gangguan atau serangan cyber, yakni permasalahan pada device atau perubahan website portal di masing-masing SKPD.